Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat pagi, selamat pagi semuanya Ya bersama saya lagi Dr. Raku Suruh Santor Di acara yang sudah kita tunggu-tunggu Setiap bernama pagi Jam 9 sampai jam 10 Di acara sanggir kopi hangat ya Yang mana di acara ini Kita akan membahas Berbagai macam slob-lob Terkait autoimun ya Setiap hari Rabu Kita nanti berganti topik dan Ini sudah ya episode Sekitar 67 ya episode Sudah banyak sekali Dan jangan kecewa Dan ibaratnya bisa dilihat kembali Ya tayangan yang sudah lewat kemarin Di Youtube maupun Facebooknya Rumah Sangin Puter Mahdi Satu jam depan kita akan membahas Sebuah topik yang sangat menarik Di pagi hari ini Karena kita juga nanti menghadirkan Seorang anak sumber yang sangat luar biasa Sangat hebat Ya karena topiknya hari ini memang Sayang sekali kalau dilewatkan Dan silahkan nanti Diajak terabat karibnya Saudara temannya semuanya Dan ini memang hari kerja ya Jam 9 sampai jam 10 Memang jam kerja Tapi gak apa-apa Kalau gak bisa Nanti malam bisa dilihat kembali Di Youtube maupun Facebooknya Rumah Dokter Mahdi Sebelumnya karena saya sampai dulu ini Di alergi menurut Indonesia Jolah ya Facebook maupun Instagramnya Selamat pagi Selamat pagi semuanya Dan yang sudah join ini Ya terima kasih sekali Silahkan nanti join Sampai selesai Dan silahkan memberikan Pertanyaan boleh Nanti kita sharing ya Sari-sari-sari Kemudian dari Facebook Youtube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Mahdi Ini Sobat Mahdi Ya bagaimana kabarnya Semangat pagi semuanya Dan semoga Di hari ini kita secerah Ini di luar udara Cerah sekali ya Semoga secara hati kita juga Ini nanti Dan semoga Dengan udara cerah ini Bisa membuat Suasana yang Kemarin-kemarin sama sekarang Masih begitu mencegap Karena adanya pandemik Covid-19 Dan kita berharap Semuanya Pandemik ini Segera berakhir Dan kita bisa Hidup kembali Normal Walaupun ya Tetap Aida-aida Seperti jaga jarak Ya pakai masker Ya cuci tangan terus Wajib Tetap kita lakukan Baik itu ada penip Atau enggak Karena memang itu Perjalan kita Ya Untuk dikatakan itu Nanti kita akan Hadirkan Larasumber kita Katakan hari ini Kita membahas tentang Diabetes Miletus yang Tipe 1 Ya Karena Penyakit autoimun Setelah satu penyakit autoimun Diabetes yang tipe 1 Dan kita menghadirkan Larasumber nanti Dari Spisialis penyakit Dalam Bila konsultan Dokter Suprianto Kita hadirkan ya Dokter Suprianto Silahkan Silahkan Bagaimana ini kabarnya nih Ya baik Baik ya Alhamdulillah Ini memang Udara pagi hari ini Memang sangat serah Ini Beliau Dokter Suprianto Karto Darsana Ya Mungkin Sempat muat itu Sudah ada yang kenal Mungkin Kemungkinan Tapi enggak ada saatnya Dokter Nanti Mungkin Dokter Suprianto Bisa Memperkenalkan Diri dulu Dokter Ini kan Sobat Muarti Maupun dari Penyakit autoimun Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Sahabat Muarti semuanya Saya Suprianto Karto Darsana Teman sejauh Dari Dokter Agus Joko Yang sudah Sangat Populer Ya Saya Berusaha Membagi Pengetahuan Pengetahuan tentang Diabetes Melitus Tipe 1 Yang disebabkan oleh Penyakit autoimun Oke Begitu Jadi Sobat Muarti Beliau ini Staff di rumah Saya Dari penyakit dalam Dan Menghususkan di Bagian Inukerim Terkait Dengan Diabetes Melitus Yang saat ini Akan kita bahas Dari Satu jam Nanti Silahkan ikut Gabung Silahkan Sobat Muarti Penyakit autoimun Sekalian Gabung Sayang Kalau tidak ikut Gabung Sayang Nanti Ilmunya Kalau acara ini Tidak ada hoax Menghadirkan Sumber yang Sangat Terpercaya Dr. Supri Ini terkait Penyakit autoimun Untuk acara hari ini Memang Khususnya Memang di autoimun Dan untuk hari ini Memang spesial sekali Kita menghadir Dr. Supri Untuk membahas Diabetes Melitus Yang tipe 1 Ini bagaimana Ini bedanya Dengan tipe 2 Bagaimana Dan ini Mungkin ada yang Spesifik Sendiri Jadi Seperti kita ketahui Diabetes Melitus Atau Kensing manis Penyakit gula Itu dibagi Diklasifikasikan Di beberapa Kelas Pertama ada Diabetes Tipe 1 Dulu kita kenal Sebagai Diabetes Melitus Dependent Insulin Tergantung insulin Tapi sekarang Disebut sebagai Diabetes Melitus Tipe 1 Kemudian Diabetes Melitus Tipe 2 Ini yang Sebagian besar Diderita oleh Penderita diabetes Seluruh dunia Kemudian ada Diabetes Gestasional Yang hanya Diderita pada Waktu hamil Setelah melahirkan Nanti akan Membaik lagi Ada tipe lain Yang disebabkan Oleh penyakit-penyakit lain Khusus diabetes Tipe 1 Ini adalah Karena Seperti Topiknya Yang rutin Ya Penyakit Untuk imun Apakah Apakah ada Gini dokter Ini kan Mungkin ada Yang bertanya Loh Bedanya Apa sih Sebenarnya Keluhannya Gejalanya Dari diabetes Yang tipe 1 Tipe 2 Ini Ya Jadi Kalau Tipe 2 Yang paling Banyak ya 90% Di seluruh dunia 90% Itu Biasanya Diderita pada Orang dewasa Jarang pada Orang muda Bisa juga Orang muda Tapi jarang Biasanya Setelah 30 tahun Kalau Tipe 1 Ini kebalikannya Dari anak-anak Sampai Dewasa muda Walaupun Beberapa Juga Pada Dewasa Tipe 1 Ciri-cirinya Itu mengenai Usia muda Dan Yang paling penting Adalah Dia Harus Menggunakan Insulin Karena Dia Lampau Adalah Dependent Insulin Kalau Tidak Ada Insulin Maka Dia Jatuh Dalam Keadaan Krisis 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 Dipergikimi Namanya Ketoasidosis Dia harus Menggunakan Insulin Sampai kapan Selamanya Karena Terjadi Kerusakan Total pada Sel beta Pankreas Karena Tadi Proses Otoimun Terjadi Autoantibody Yang merusak Sel-sel Beta Pankreas Yang menghasilkan Insulin Doktor Ini Kalau Yang Tipe Satu Ini Kira-kira Lebih Banyak Wanita Atau Laki-laki Atau Umar Sama Ya Mungkin Hampir Sama Wanita Lebih Banyak Karena Kita Tahu Otoimun Adalah Wanita Muda Pada Pendeta Kita Bagi 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 Wanita Tapi Bisa Juga Laki Tapi Yang Pasti Adalah Usianya Muda Dari Anak Sampai Dewasa Muda Ini Dari Karanganyar Selamat pagi Ini Dari Hongkong Juga Selamat pagi Dan Ini Ada Tanya Nisa Mungkin Melah Belum cerita Melah Ada Tanya Ini Dari Mbak Jumaira Cinta Bagi Mau Tanya Apa Tanya 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 Kejala Diabetes Itu Apakah Kaki Yang Sering Abu Itu Termasuk Diabetes Bengkak 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 Ada Gejala Klasik Diabetes Ya Baik Tipe Satu Tipe Dua Sama Jadi Gejalanya Adalah 3P Poli Uri Banyak Kencing Kemudian Polidepsi Karena Banyak Kencing Maka Orang Tersebut Kekurangan Cairan Sehingga haus terus, makanya banyak minum kemudian poli pagi banyak makan jadi apa namanya, lapar terus karena makanan yang dimakan tidak ditimbun sebagai cadangan, tapi menjadi gula di dalam tubuh sehingga ada, ini gejala klasik ini ada poli, banyak makan banyak minum dan kencing terus kemudian ada gejala yang tidak khas, antara lain gejala, akibat dari gejala komplikasi, eh bukan dari komplikasi diabetes, yaitu antara lain kesemutan kesemutan, geringingan baal atau tebal-tebal kemudian kalau pada laki-laki dewasa sering menjadi keluan ada impotensi kemudian naik kaki, buka tadi ya kemungkinan salah satu komplikasi dari diabetes kemudian komplikasi kronis ya bisa karena kena ginjalnya kemudian apa bahan air keselnya menurut berkurang, maka bisa terjadi pembengkaan pada kaki tapi bisa juga karena luka, misalnya luka pada kaki kemudian menyebabkan peradangan sehingga terjadi apa bengkak pada kaki bengkak pada kaki itu tidak selalu akibat langsung dari diabetes mungkin akibat dari komplikasi contohnya tadi luka luka membuat peradangan dia bengkak kemudian ada juga yang namanya sumbatan di ven thrombosis terjadi sumbatan pada vena orang diabetes mudah terjadi sumbatan sehingga dia kakinya bengkak jadi kaki bengkak tadi mbak siapa ini Jumairah Jumairah itu mungkin penyebabnya agak bermacam-macam ya dan yang penting biar dievaluasi datanglah ini mbak Jumairah rumahnya dimana kalau sekitar seluruh raya nanti bisa datang ke rumah saya ke rumah di rumah di rumah di iya silahkan dia akan dievaluasi dan ini dokter ini sekaligus pertanyaan lain ini tadi kan hubungannya dengan tesnya ini ini kalau dok apa gejala dm tipe 1 untuk anak-anak ini ini perlu tes maksudnya tes rambang ini tes screening aja ya atau harus ada gejala baru dites nih iya jadi begini itu agak agak tidak mudah ya iya jadi dm tipe 1 biasanya ketahuan setelah menderita ya jadi karena terjadi tersebut tersebut tidak ada gejalanya tidak dirasakan terhadinya proses autoimun yang menyebabkan kerusukan pada sel beta pankreas tadi sehingga insulinnya itu menurun dengan drastis dan cepat sehingga terjadi defisiensi insulin yang absolut akibatnya apa akibatnya terjadi keadaan yang namanya ketoasidosis ya karena tidak ada insulin dalam tubuh nah biasanya terdianusa setelah ada gejala yang berat itu gejala apa hipergdikimi ini sering terdianusa setelah ada gejala yang namanya ketoasidosis tadi untuk di negara maju ya negara maju kalau ingin screening itu adalah siapa yang perlu di screening saudara keluarga dari orang diabetes tipe 1 ya jadi memang adiknya kakaknya sepupunya di screening yang di screening apa itu antibody terhadap sel beta pankreas antibody terhadap eyelid cell sehingga kalau terdapat beberapa antibody maka dia resiko tinggi belum tentu sakit tapi kalau antibody kan macam-macam itu nah itu kalau banyak yang positif maka dia resiko tinggi maksudnya itu timbulnya di antipode 1 tidak selalu tidak selalu sakit jadi mungkin saya tambahkan kenapa terjadi di antipode 1 ya itu kombinasi dari faktor-faktor resiko ya seperti otokimun lain mungkin genetik kemudian lingkungan infeksi virus dan sebagainya ya lingkungan itu bisa menyebabkan memicu terdadinya proses autoimun pada DM tipe 1 ya ini juga ini tadi Mbak Fairulul ya terus dari Mbak Tia sini ini berarti kalau diabetes tipe 1 tidak ada kesempatan untuk remisi dari insulin dok remisi atau lepas dari insulin lepas ini maksudnya ini lepas dari insulin bukan remisi dari insulin tias hidung ya ya jadi di DM tipe 1 tidak ada kesempatan untuk sembuh gitu ya ya intinya gitu mungkin para ahli para pakar mencoba antara lain dengan itu apa namanya stem cell tapi sampai saat ini itu masih harapan harapan belaka belum ada belum ada yang berhasil tapi untuk di negara maju bisa dipermudah ya dengan alat yang namanya insulin pump di ya dipasang di 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 apa di kulit kemudian otomatis itu insulinnya ano apa keluar sesuai kebutuhannya kalau dia gulanya tinggi dia keluar sendiri jadi tidak menyuntik secara berkala seperti kita sudah dipasangkan ya ya sudah dipasangkan kalau misalnya dok ini kalau misalnya cangkok pankreas gimana dok bisa tak ya itu itu dicoba juga tapi belum pernah ada yang berhasil ya tapi sejaknya catatan bahwa kalau tipe 1 jangan kecil hati ya jadi banyak apa orang besar yang DM tipe 1 ya banyak beberapa apa namanya senator di Amerika DM tipe 1 kemudian bintang film terkenal juga DM tipe 1 ya jadi ada bintang film yang sangat seksi itu lupa saya namanya itu dia tanya DM tipe 1 juga ya jadi tidak usah kecil hati para teman-teman adik-adik yang nanti kalau yang ada yang menderita yang tipe 1 banyak yang tetap berhasil ya tidak usah berkecil hati nanti saya sampaikan Dr. Suprianto bahwa tidak usah berkecil hati ya tetap bisa hidup normal ya betul bisa berprestasi juga ya betul ini adalah dijaga bagaimana tetap pulang makan tetap dijaga ya pulang makan tetap dijaga ya jadi tidak usah berkecil hati dan ini semua lagi ini dari Mbak Putri ini Putri dari Instagramnya Muardini apakah penyakit ini MS bisa sebut total ya multiple sclerosis ini ini langsung saya jawab mas ya kalau MS memang seperti ini ya dari Mbak Putri untuk penyintas autoimun dan Sobat Masjid sekalian kalau Mbak Putri sklerosis autoimun autoimun semua autoimun memang tidak bisa sembuh ya biasanya adalah dikontrol ya dikontrol dengan berbagai macam ya mulai dari pola hidupnya terus pola makannya sampai dengan tertontor oleh obat jadi sama dengan tadi juga dari Dr. Supri bahwasanya DM kan juga dikontrol untuk tidak bisa sembuh ini juga sama autoimun semua autoimun tapi semua memang tidak bisa sembuh nanti tetap dikontrol dengan obat ini yang multiple sclerosis ya DM tipe 1 nanti juga sama nanti mungkin dari Dr. Supri menambahkan jadi sama tetap harus dikontrol ya kontrol rutin sembuh sindak tetapi harapannya adalah penggunaan obatnya itu yang paling minimal yang masih bisa kontrol itu kan harapannya itu nanti ke belakangnya mungkin dari DM tipe 1 gimana Dr. ya jadi DM tipe 1 kan terjadi kerusakan sel pangkreas sel beta sel pangkreas yang menghasilkan insulin terjadi kerusakan total biasanya otomatis dia akan membutuhkan insulin dari luar karena tubuh tidak bisa menyebabkan membentuk insulin lagi dan biasanya biasanya menetap itu ya jadi kalau tidak menetap mungkin berarti tipe 1 ya mungkin tipe yang lain ya mungkin pangkreas infeksi pangkreas tipe 1 kemudian sehingga dia memerlukan insulin memerlukan insulin untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia tubuhnya jadi bagi catatan manusia harus pakai insulin ya untuk apa metabolisme glukosa protein sekarang ada perlu insulin sehingga karena dia tidak punya insulin maka dulu dikatakan dependent insulin sekarang DM tipe 1 itu tapi mungkin saya agak menambahkan ini dokter aku tadi di bagian endokrinologi ada autoimmun yang bisa sembuh yaitu penyakit Griff oh yang Griff disease terjadi hipertiroid yang mungkin suatu saat akan membaik membaik sendiri kemudian lepas ubat bisa beberapa pasien saya begitu itu kan berubah dengan umur nanti umur tambah bisa 40 tahun 50 tahun itu kadang-kadang membaik iya nanti nanti ganti semoga tidak ganti kadang ganti tirotisasi moto kalau itu ada dua ya Griff disease atau hashimoto terjadi kerusakan kenjar tiroid yang tidak bisa sehingga menjadi menetap menetap semuanya gitu ini dari akmal nih ini kita malah langsung oh iya sebetulnya kita sama dulu yang dari depok ya depok hadir kemudian colomadu dan dari hongkong ya selamat pagi semuanya ya selama berkarya dan terima kasih sudah ikut acara ini ya dari akmal nih akmal dari instagramnya wari dokter sejak dinyatakan sakit ai saya sudah stop gula setahun berjalan berdarah saya naik terakhir HbA1c7 ya saya diet memulai karbu sekarang kira-kira ini disebabkan tanah ai atau efek dari mp ya dok mungkin dokter autoimun oh iya jadi kalau umurnya berapa ya masih ini ini gimana alam akmal umurnya berapa ini kira-kira ya mungkin ya mungkin tetap di bawah 40 ya masih mudah ya jadi mungkin karena metilnya itu ya jadi karena metil karena HbA1c target normal kan di bawah 6,5 ya tapi targetnya adalah 7 ya menurut perkini persatuan indonesia ini ya di tempat lain American Diabetes Association juga menargetkan di bawah 7 ya jadi kalau sudah di bawah 7 sudah bagus lah tapi kalau anda masih muda mungkin di bawah 6,5 lebih bagus ya tapi kalau pakai metilprenisolon mungkin karena metilprenisolon bisa juga ya sehingga apabila apa namanya dosis metilnya dikurangi apakah gulanya akan membaik atau jadi mungkin di evaluasi salah satunya itu ya karena kan sebelumnya tidak tidak punya sakit gula ya iya kayaknya ini tidak ada ini sudah stop ya makan gula tidak ada apa-apa ya jadi tahu-tahu dia gulanya kok naik ya tadi seperti itu tadi terus ini dari Mbak Wina Sri ini judul dari Instagramnya ini banyak ini disitu ada tidak apa-apa ini dulu ini Mbak Anggri ya Anggri selamat pagi dokter adik saya autoimun dulu berat badannya cuma 60 kg setelah dirawat selama 16 hari sekarang jadi 73 kg umurnya baru 18 tahun maksudnya dirawat 16 hari jadi naik berarti kalau eh sebentar bentar ini tadi Mbak Anggri Mbak Anggri yang ditanyakan apa ini kira-kira ini sebentar ini Mbak Anggri dok adik saya sekarang OSLE sekarang rutin minum obat hiokuin dan imuran tapi kita terkendala biaya transportasi untuk berubah setahun bulan karena rumah sakit perujukannya di luar provinsi kita dok ada yang bantu bisa bantu kita nah ini yang sudah ditanyakan apa ini Mbak Anggri ini ya intinya gini aja lah kalau memang ini terkait pengobatan dok pengobatan dari OSLE jadi gini aja Mbak Anggri tadi ya jadi apapun memang ya hanya beberapa rumah sakit yang memang memiliki obat itu ya ya BPCS. ya mungkin nanti juga di DM21 mungkin Dr. Subjantuan kita belum bahas tentang obat nanti jadi ada yang tanya masuk BPCS enggak gitu nanti itu yang saya lihat dulu ini obat-obat ini kalau memang tidak ada di ya memang tidak semuanya punya ya cuma rumah sakit perujukan tipe A saja yang memiliki ya ya memang ini ya terkendala semuanya jadi kita nggak bisa banyak berkomentar disini jadi karena memang ya kebijakan seperti itu ya ya terpaksa mungkin kita bisa ganti dengan obat yang lain tapi paling bagus adalah tetap datang kontrol nanti akan kita evaluasi kita pilihkan mungkin Dr. Tetap akan memilihkan yang terbaik yang paling yang ada di rumah sakit itu ya memang yang kalau yang paling optimal dan sesuai apa guideline atau petunjuknya itu memang di rumah sakit tipe A karena apapun tipe A cuma beberapa dokter ya Muardi Karyadi itu saja ya mungkin itu ya Mbak Anggri dari dokter ya tapi mungkin kalau DM21 kan memerlukan insulin ya insulin saya kira masuk di semua rumah sakit bisa BPCS masuk semua kalau untuk yang DM1 insulin masuk itu tipe C ada kan dokter ya gimana tipe C ada kan ya ada tipe C masih di cover oleh BPJS jadi tidak usah khawatir kalau untuk DM1 terkait masalah insulin tidak usah sampai rujukan tipe A B C sudah ada C sudah ada dan yang jelas jangan biasanya kan bisa bosen dok ya kalau untuk ya itu ya itu jadi kadang-kadang kalau mondok ya mondok karena ketaksidosis ditanya ya bosen iya bosen iya bosen kenapa kok bisa jadi naik sekali karena berhenti itu ternyata ya mudah-mudahan itu yang apa yang insulin pump itu nanti harga bisa lebih murah bisa ya ada tapi kan mahal sekali mahal sekali mahal dan itu apa namanya kalau rusak nanti harus dibuat lagi kan beli lagi ya ya atau di servisnya kan mungkin harus ke Singapur ini dari mbak Win nih pagi dokter saya sering hipoglikemi dan ini masih dirawat kemaren belah darah hanya 59 dan pagi tadi naik dikit jadi 62 sejak penyintas altimul saya dia gula apa ada hubungannya dengan kan ke hipoglikemi maksudnya nih ya gimana dokter ini hipoglikemi tidak DM ya jadi dia punya penyintas autoimun ya tetapi ini karena dia diet gula semenjak sakit autoimun dia terus diet gula saya kira kalau kalau tidak pernah diabetes yang karena metin misalnya tidak perlu diet gula jadi orang yang tidak menderita diabetes tidak perlu diet gula karena akan tidak tidak terus nanti gulanya tinggi enggak ya jadi kita yang sehat kalau makan gula banyak nanti resikonya gemuk aja tidak 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 jadi gula ya tidak akan jadi ya jadi orang gemuk itulah nanti yang akan menjadi resiko gula begitu tapi kalau mbak ini dia autoimun kemudian mungkin pernah tinggi karena metil itu lain masalah ya mungkin dosis metilnya diturunkan tidak tinggi tidak mungkin jangan sampai kekurangan gula gara-gara dia diet gula dietnya terlalu ketat dia tidak terlalu ketat apa mungkin mau anggapkan sekarang kan biasanya diet maksudnya dia kurus iya bisa juga tapi no carbo ya kira tidak sehat ya iya iya tidak sehat tetap karboidrat tetap diperlukan harus 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 ada ya jangan banyak karboidrat iya mungkin nasi atau bukan nasi juga bisa juga ya iya saya kira nasi kan makanan pokok kita makanan pokok orang Asia di Jepang makanan utama nasi karena nasi iya karena nasi seratnya cukup cukup tinggi iya iya jadi jangan pantang nasi lah ya iya itu loh yang ini para wanita nih iya kalau nasi tabur biasanya pantang kalau wanita biasanya kan pantang nasi tetapi banyak ngemil iya ini ya repot nih apa itu namanya? pasta iya 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 tanpa tanpa nasi tapi banyak pasta iya pengennya kurus tapi masih gemuk iya ini tadi yang dari tulisannya tadi dan ini apakah penyebab gula darah cenderung lenda dan apakah efek sampingnya tadi sudah efek sampingnya dan suatu saat apa bisa mengarah ke DMDOM nih? karena sangat pengen ini mungkin perlu ditambahkan karena dia penyintas autoimun ya kira-kira suatu saat bisa ke arah jadi mbak ini pakai metil atau pakai metil ini ada metilnya juga jadi kalau metil mungkin makan minum makan karbonya sesuai dengan kebutuhan ya jadi orang normal kan mungkin 30 kalori per kilogram berat badan per hari kemudian mungkin karbonya 40-60% mungkin 40% itu karbohidrat kalau khawatir ya mungkin diturunkan 30% tapi tetap harus ada ya karbonya dan cukup cukup untuk energi untuk tenaga ya kemudian apabila ada kecenderungan tinggi lah itulah baru di di apa di ano ya karena metil kan tidak selalu membuat gula darahnya tinggi ya kan mungkin orang yang tidak berbakat tidak akan terjadi peningkatan peningkatan glukosa darah karena kan begitu tinggi akan keluar insulin dari dalam tubuh sehingga akan menurunkan apa namanya gula darah ya ya seperti itu ya untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya diet diet yang baik ya kalau bisa jangan sampai ngamur gitu ya seimbang seimbang nanti kalau perlu kejelasan silahkan datang ke rumah sakit Dr. Muardi ya bisa ketemu Dr. Suprianto nanti bagaimana caranya ya jadi asal jangan lo katanya orang maksudnya ya dan ini saya saya pendudukan dari Hong Kong ya Hong Kong sudah hadir ya dari Panti dan dari Taipei ya selamat pagi semuanya di sana dan terima kasih sudah ikut menyimak ya Dr. ini ini sangat menarik ya kalau kita bahas dengan DM ini nah ini yang perlu disampaikan disini adalah kira-kira Komplikasi yang sering didapatkan apa dan sering terjadi kan mungkin bisa ada yang baru ikut ini jadi kalau DMT-1 komplikasi ini kan komplikasi itu bisa akut bisa kronis ya komplikasi akut yang sering terjadi adalah namanya ketoacidosis ya jadi karena dia skipping yang namanya skipping nyunti insulin ya melewatkan nyunti insulin maka tubuh kekurangan insulin untuk kekurangan insulin maka terjadilah pembentukan benda keton namanya nah benda keton itu menyebabkan terjadinya asidosis asidosis itu sesak nafas ya jadi kejalannya sesak nafas mual-mual muntah-muntah nah karena mual-muntah tidak mau makan karena tidak mau makan tambah tidak suntik lagi sehingga defisit insulinnya bertambah banyak nah itu kalau terjadi seperti ini mual-muntah tetap menyuntik insulin tapi mungkin minum minum air gula nah untuk mengganti glukosa dalam tubuh karena kalau tidak nyuntik insulin bagaimana akan tambah jadi tubuh harus ada insulin di dalam tubuh paling banyak adalah ini ketoacidosis karena melewatkan menyuntik insulin ya itu sampai bisa mengancam jiwa ya iya sendiri jadi ada pasien itu dalam 3 bulan mondok sampai 4-5 kali karena itu males sepuluh sulit lupa ya lupa sih mungkin tidak mungkin dikatakan malas ya malas atau mual-mual karena mual tidak makan takut di poop gitu nah itu juga ya betul betul yang ikut yang kronis ya itu tadi bisa kena ginjal kena syaraf syaraf tepi ya saraf tepi itu gejalanya semutan yang ringan, tapi kalau berat nanti terus terjadi nyeri-nyeri jadi kelainan saraf adalah kelainan neuropati namanya kelainan yang paling banyak terjadi mungkin tidak terlalu mengancam jiwa tapi menurunkan kualitas hidup karena jadi tidur tidak nyenyak karena nyeri-nyeri kayak ditusuk-tusuk itu yang berat, atau panas rasanya kakinya kemudian pada laki-laki bisa terjadi apa namanya impotensia disfungsi aksi ya itu jadi kalau gula sering tinggi bisa terjadi kelainan itu kadang-kadang pasien datang karena komplikasinya misalnya itu semutan kaki jimpe kemudian laki-laki ini apa namanya libidonya menurun atau tidak bisa ereksi ini kan salah satu ini dok ya penyebabnya karena masalah ibaratnya itu pemberian insulinnya itu kadang-kadang tidak tak apa ya itu ya ini juga ada yang pertanyaan menarik ini dari rahmat muliani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ya dokter izin bertanya dokter pemilihan dan kombinasi insulin basal dan radial dan penghitungan dosisnya bagaimana dokter khusus di fasilitas kesehatan primer nih mungkin dokter nih iya mungkin dokter ya saya kira begini mungkin kalau dokter kan sering ikut ini ya workshop ya jadi masing-masing orang beda-beda jadi individual tapi kan ada ada apa ada ada patokan ya dari perkini baca perkini silahkan ya nanti bisa di download itu apa konsensus perkini gitu ya nanti berapa basalnya berapa dulu kemudian planialnya berapa unit nanti misalnya basal tiga hari sekali di cek dengan ngecek gula darah pada waktu bangun tidur kalau tinggi dinaikkan tiga unit tiap tiga hari kalau terlalu rendah diturunkan tiga unit tiap tiga hari sedangkan yang ini yang perandial tadi kalau tinggi dinaikkan dua unit tiap tiga hari kalau rendah diturunkan dua unit ya jadi masing-masing orang beda-beda tapi di perkini ada itu berapa basal yang yang boleh yang direkomendasikan untuk diberikan pada awal karena TM tipe satu kan dia tidak punya insulin ya jadi harus pakai insulin tapi dia kerja insulinnya bagus tidak ada tidak ada resistensi sehingga biasanya dosenya juga tidak terlalu tinggi biasanya terus gini dokter kalau ini kan orang kan kadang juga tadi mungkin ya kesulitannya adalah aduh gula darah saya kan nanti tinggi enggak ya sebaiknya kapan sih seberapa hari sekali cek gula darahnya terus apakah nanti harus kontrol ke dokter kapan lamanya kan itu yang penting juga biasanya kan gitu dok tidak mau jangan-jangan ini gula darah sanda tadi agak rasa segala masam sanda akhirnya tidak nyuntik ya kan kemudian jatuh ke ketua asidosis atau yang tadi akut ini kira-kira mungkin punya trik yang paling gampang gimana paling simpati yang sempat ini kan memang sekarang ada namanya digalakkan ya di seluruh dunia juga self-monitoring blood glucose monitor glucose darah oleh penderita sendiri makanya ada teman-teman mengusulkan ke BGS untuk memberikan itu apa glukometer itu ya sehingga kalau BGS mengasih itu kan mungkin lebih aman pasien ya jadi soal hari kapan berapa tidak ada patokan ya tapi kalau sudah terkontrol dengan baik itu mungkin tidak perlu tiap hari justru kalau pada keadaan-keadaan tidak enak karena terutama supaya mencegah tidak terjadi hipoglikemi tapi kalau masih belum dosisnya belum ini ya tadi 3 hari sekali naikkan turunkan dosisnya ini yang penting kontrol ini memang agak kesulitan kalau memang tidak punya glukometer ya ya enggak apa-apa nanti ke Vaskes silahkan dianjur datang ke Vaskes kemudian atau ke ya manalah dan ini dari Mbak Fahirul Nur dari Singapura dok kalau DM menurun itu apa DM tipe 1 dok karena nenek ibu saya dan kakak ibu saya ada DM apakah ini DM tipe 1 menurun ini ini bukan DM tipe 1 kalau orang tua-tua begitu ya DM tipe 2 jadi karena DM tipe 2 itu faktornya banyak sekali banyak sekali apa namanya jadi gennya itu banyak poliginik jadi banyak gen jadi tidak bisa sering tidak bisa diurut itu tapi memang bahwa siapa yang bersiko untuk menderita DM yang salah satu orang tua atau keduanya sakit DM artinya kalau apa namanya orang tuanya neneknya kakaknya DM itu berisiko itu berisiko hanya kita tidak tahu persis itu bagaimana cara menurunnya beda kalau misalnya talasemia atau apa kan bisa di yang itu ya kalau ini DM karena gennya banyak tapi bahwa keluarga DM berisiko untuk sakit DM punya resiko ya resiko resiko tinggi tapi bukan yang DM yang besar satu kalau DM yang satu genetik itu makanya kalau ada saudara yang DM kalau bisa dilacak itu antibody antibody jadi bisa pheronol jadi apapun tetap sangat mungkin tetap berisiko untuk terkena DM ya ini ini dari Mbak Ima nih dari Facebooknya Muwadini selamat pagi dokter ya selamat pagi ini saya mau tanya cara meningkatkan HP ini dan trombosit apa ya dok makanan minuman yang disarankan bagaimana terima kasih dokter nih dokter sepenuhi pas nih cara meningkatkan HP dan trombosit ini ya saat trombosit ya kira itu apa itu apa namanya buah apa itu jambu itu kan mitos juga ya jadi tetapi saya pernah membaca bahwa di mana di Makassar kalau gak salah itu mereka meneliti jambu dari apa dari dari daun biji kemudian buahnya itu memang mempunyai apa namanya mempunyai efek menaikkan trombosit pada DIAF DIAF tapi kalau orang lain misalnya sakit otok imun itu ya HP juga sama HP kalau HP apa yang menaikkan ya besi kalau dia kekurangan besi akan naik tapi kalau buat kekurangan besi ya tidak naik jadi gitu ya Mbak Imah jadi saya tambahkan juga memang makaram yang jelas adalah makaram yang bergisi lah yang nomor satu bergisi dulu lah yang ada cukup dari proteinnya kemudian dari seratnya dan vitamin-vitaminnya ya mineran juga ada ada semuanya itu bisa menstimulasi susum tulang kita semuanya ya itu baru ya kalau enggak dan Mbak tadi betul sama dokter supri efek dari pengobatan karena pemberian imunusupresan banyak yang diberikan pada penilitas autoimun itu ada yang menekan produksi susum tulang ya otomatis HPnya turun trubusnya turun ya semuanya turun jadi nanti taunya gimana kalau nanti dosis itu diturunkan dia akan membaik membaik berarti memang ada karena penekanan dari obat-obatan tadi ya jadi gitu Mbak Imah ya sebaiknya kontrol ya kontrol evaluasi ini dari Mbak Lusi nih Mbak Lusia nih apa nih oh ini ya oke ya pokoknya ini cuman selamat pagi dokter ya terima kasih oh iya melayat sampai kembali ya pokoknya kita belajar oke belajar semuanya kita bareng-bareng dari ini dengan Mbak Lusia dan dari teman-teman semuanya ya dari Instagram Muadini dok berapa normalnya gula darah acak nih dan gula darah puasa saya penyintas autoimun tapi tidak ada bakat DM tapi gula darah sulit sekali normal selalu diangkat 80 makanan apa dok biar gula darah normal ini tadi kurang gula sih gak pernah makan karbonat ini dia takut tadinya mungkin takut DM ya ya maksudnya dia rendah tuh gulanya itu ya ini gulanya selalu diangkat 80 ini maksudnya ini tanya gula darah acak normal itu yang normal berapa dan gula darah puasa ini yang ya kalau puasa antara 80 sampai 120 ya kalau acak ya antara 100 sampai 140 normal ya kalau di atas di atas 140 namanya gangguan toleransi jadi gitu ya Mbak Wing dan selamat maju semuanya bahwasannya tetap jangan takutlah tetap makan karbon cuman tetap dibatasi membatasan apapun tidak asal makan buahnya sesuai kebutuhan kerjanya cuman nyantai tapi makan karbonnya buahnya ya jelas jadi tadi siapnya dokter supri gak DM tapi malah jadi gemuk gemuk di macem-macem ini kalau dari Daddy nih tanya nih dok selulitis maksudnya selulitis apa disebabkan ini apa selusitis nih mungkin selusitis apa selulitis mungkin selulitis mungkin ya apa disebabkan gula darah tinggi nih selusitis apa nih dok apa mungkin tetap apapun selulitis nih ya ya selulitis selusitis pokoknya infeksi bisa karena gula darah tinggi ya selulitis banyak diderita oleh penerita diabetes ya karena memang apa respon imunnya mungkin tidak normal kemudian kadang-kadang pertama di kaki ya kalau selulitis di kaki itu aliran darah ke kaki tidak normal namanya PAD peripheral arterial disease ya sehingga banyak penerita DM mengalami selulitis ya sinusitis mungkin lebih banyak banyak juga karena infeksi ya kronis kemudian tidak tidak tersembuhkan dengan antibiotik yang memang sering ya satu lagi yang dengan gula darah yang tidak terkontrol dengan baik ya dok darah bulat tidak terlalu baik otomatis semua mudah infeksi lah dimanapun dok ya ya betul dimanapun bisa ya ini dari ya terima kasih yang udah dari ya gabung di facebooknya muat ini dari mbak aneng julianur fatimah ini di kepuluhan rio nih kepri ya kepri oh julia di kepri ya kepri nih ini kepri nih mbak julia ingat ya dokter julia dari alumni kita dari penyakit dalam kita semoga disana ya pokoknya aman kerasan ya kerasan lah yang penting aman terdapat dari pandemi ini juga covid-19 dan sehat selalu semuanya ya amin ini dari instagramnya muat ini dari baharudin ya selamat pagi dokter izin bertanya pada masa pandemi covid seperti ini benarkah banyak pasien dengan komorbit DM nih lebih mudah memburuk jika terkena terinfeksi terkena covid ini ini yang sering juga dibahas nih dokter ini dengan komorbit DM ini apakah sering memang oh iya dok niwayat oh enggak nih oh ini lanjut dokter apa yang harus dilakukan oleh penderita DM di era covid ini ya ya jadi saya kira semua komorbit ya DM perokok perokok juga kan itu resiko tinggi khusus untuk DM memang memang tinggi tinggi dan beresiko ya beresiko apa yang harus dibuat ya menghindari menghindari itu dengan lebih disiplin apa itu namanya cuci tangan ya pakai masker masker ya jarak kalau enggak perlu sekali jangan keluar rumah lah itu yang penting itu tidak usah salaman dulu jadi sama hanya mungkin untuk orang yang dengan komorbit seperti DM harus lebih ekstra hati-hati ekstra hati-hati ya jadi memang selesai juga jadi bahwasannya tetap apapun komorbit tetap berat juga hanya DM aja lah ya tetap apapun dengan penyakit paru ya penyakit paru memakai metil yang lama steroid yang lama terus DM hipertensi termasuk komorbit yang mungkin kalau terkena sampai terkena covid itu memang berat ya lebih berat dibanding orang normal ya jadi saya kira tetap 100% tadi enggak hanya DM aja semuanya ya bagaimana tadi saya sampaikan dokter supri ya dok hindari kerumunan jaga jarak enggak usah salaman dok ya enggak usah memulukan pakai masker cuci tangan itu yang sering lupa gitu ya itu dari Soekarno nih kalau dari ini dulu Facebooknya Muadri Dun ini dari si Buan nih dalam satu piring normal karbonasi berapa ya dok wah ini maksudnya makan satu piring itu nasinya berapa nih asian bukan asian asian ya tergantung nasinya ya jadi tidak hafal itu tapi bisa bisa Anda lihat di buku yang bisa beli di toko-toko buku gram-graman mas jadi 100 gram nasi kalorinya berapa kemudian 100 gram beras akan jadi berapa kalori jadi berapa gram itu jadi tidak bisa kira-kira enggak bisa harus di gram-graman tapi minimal tadi sudah sampai dokter supri ya mas hasian ya hasian nauli jadi apapun tetap kita tetap butuh karbonasi 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 jadi karbonasi tetap nasi tetap cuman disesuaikan dengan kebutuhan kita kalau kita aktivitasnya maaf aja berat tetap mungkin lebih banyak enggak apa-apa tapi kalau kita lebih banyak cuma duduk ya dikurangilah paling bagus seperti itu duduk terus HP itu karbonya sedikit saja biasanya malahan kemul banyak tapi kalau uang becak gitu ya maaf aja uang becak atau pekerja berat tukang anggotarbon itu ya pake karbon yang banyak jangan sama dengan itu mungkin mau minum dulu dokter silahkan silahkan kita minum dulu ya sebentar ya ini ada yang ini menarik ini semakin pokoknya nanti semakin siang semakin banyak tanya diteruskan besok lagi enggak apa-apa ini diteruskan sampai jam 2 ya satu ini dari instagram dulu apa ini dari facebook ya instagram dulu ya sukarno ya dok ini keluarga saya tidak ada DM tapi setelah ayah saya mengkonsumsi metil preksolon dalam jangka waktu panjang tiba-tiba kulah darah tinggi hingga 700 dan setelah itu rutin suntik insulit apakah dengan demikian anak-anak dan keturunannya memiliki potensi DM oh iya 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 yang bagus ya jadi mungkin juga bapaknya punya punya apa punya bakat DM sedangkan dia orang tuanya misalnya kakeknya neneknya mbahnya siapa tidak karena DM karena hidupnya sehat waktu itu makan makan tidak tidak pernah makan itu pasta stik kalau tidak pernah guna aktivitasnya itu kemana-mana mungkin naik sepeda sehingga kejadian diabetes di Indonesia ini berkembang besar itu ya karena pola hidup yang lebih makmur lebih enak mingser saja ada pakai sepeda motor dulu kemana-mana pakai sepeda jalan kaki jadi dulu itu orangnya hidup sehat karena tidak DM karena pola hidupnya sehat bukan karena tidak punya bakat DM sehingga bapaknya kebetulan dapat metil maka itu keluar sehingga nanti metilnya di setop pun mungkin masih DM dari itu tadi sekarang ya dan ini juga ditanya mungkin tetap keturunannya masih memiliki potensi DM masih ada masih jadi itu pola hidup tetap apapun pola hidup jadi orang kan gini dokter yang sobat marketing yang optimal biasanya kan kalau sudah dengan obat ya maaf aja makannya terus nyawur dok ini seperti itu mungkin gimana dokter ini jadi kan makanan tetap karena ada empat pilar diet itu nomor satu tetap harus diatur kemudian untuk orang tua saya jadi DM saya berisiko enggak ya jadi saran saya semua orang yang keluarganya ada DM harus lebih hati-hati harus melakukan proteksi diri dengan itulah mudah dengan pola hidup sehat olahraga makan tidak berlebihan jadi sekarang kan olahraga anak-anak olahraganya kan main game ya jadi olahraga tangan di Amerika itu supaya keluar ke lapangan lari-lari sipak bola tidak main game di rumah orang tua bangga anaknya jago menang pemenangan lombok game wah ya itulah semua di negara maju pun sekarang dihanjurkan untuk anak-anak bermain di luar tidak hanya di Indonesia ya tersinggir dari Facebook ini selamat pagi dokter dok jika orang tua penderita DM kemudian anak-anaknya penderita DM tetapi setelah usia anak 50 tahun DM anak itu masuk DM tipe 1 atau tidak ini pertanyaan madu asli bolehkah dikonsumsi penderita DM ya jadi DM DM yang yang tidak harus pakai insulin yang bisa memakai obat adalah DM tipe 2 jadi biasanya pada orang dewasa di atas 30 tahun kalau kenanya sudah tua dan tidak perlu pakai insulin ya itu pasti DM tipe 2 kemudian madu asli ya kalau jumlahnya banyak ya mungkin tergantung kalorinya tergantung kalorinya tetap madu bagus tapi asli kalau madu tambahan banyak tapi tadi kalau banyakan madu asli tetap apapun kalau tinggi tetap apapun mempengaruhi gula darah juga tetapi memang kandungannya bagus sekali dari instagram rumah sakit dok apa benar diabetes tidak bisa diubati jika tidak dapat diubati apakah akan jadi karier jadi betul ya diabetes dalam tanda petik tidak bisa diubati tapi bisa dikontrol jadi kalau DM tipe 1 jelas tidak bisa harus pakai insulin tapi kalau DM tipe 2 bisa dikontrol dengan diet olahraga kemudian kalau perlu obat-obatan tertentu misalnya metformin saya punya pasien begini dia tadinya memakai obat libenklamit dan metformin tapi tiap hari dia lari terus akhirnya setelah 3 tahun dia hanya memakai metformin setelah kemudian 2 tahun lagi dia datang hanya diet saja tapi tetap olahraga terus jadi pola hidup sehat ini kan akan memperbaiki namanya sensitivitas insulin 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 di dalam tubuhnya akan bekerja dengan efektif efisien sehingga dapat tidak akan mengalami peningkatan glukosa darah jadi sembuh tidak bisa tapi kalau terkontrol mungkin tanpa obat mungkin yang jelas pokoknya jangan ibaratnya anda diri tadi ya pokoknya harus tetap semangat DMZ tetap semangat ini ini mungkin satu lagi karena waktu ya dari Mbak Inani nih Assalamualaikum Waalaikumsalam dokter ya selamat pagi dokter Agus Jokos dan dokter spesialis saya kesupen Mas Manipun oh dokter Supriyadi oh dokter Supriyanto saya diabetes tiba-tiba dok saya SLE sejak Maret 2018 terus ada di Neuropati kemudian Juli 2019 ketahuan diabetes dan glaucoma nih tapi sendiri-sendiri sakit sakit sejak habis tipe tipe saya 31 Agustus 2016 habis itu barang saya ya sakit semua terus ketahuan SLE-nya Maret ya itu berarti dia SLE tipe dulu terus ada SLE kemudian ada DM dan sekarang ada Neuropati ini dokter mungkin penanganan Neuropatinya lah jadi maaf ya jadi komplikasi kronis diabetes itu dalam tanda petik irreversible nah jadi oleh karena itu kita selalu edukasi untuk mencegah komplikasi kalau sudah mengalami komplikasi jangan sampai tambah berat nah begitu ya jadi kalau ada Neuropati ya mungkin dihilangkan gejalanya ya gejalanya misalnya nyeri ya di ubat beli anti nyeri begitu ya tapi ini ibu ini umurnya berapa ini ini mbak Inani kira-kira berapa mbak Inani ya ini ini mungkin ya 40-an ya ini kan apalah DM-nya karena steroid atau memang dia DM juga ya ya mungkin sempat seperti itu ya ini mungkin satu lagi dari Facebook ya ini waktunya memang dari mbak Karista Sari ini dok saya penderita DM hipertensi dan dyslipidemia beropat dan ceklab teratur sekarang dirucut balik ke PPK 1 tetapi ada obat-obat yang tidak ada ceklab lengkap tiap 6 bulan ya ceklab tiap bulan hanya 2 darah puasa gimana dok bisa balik ke rumah sakit lagi karena HP A1C naik lagi ini agak sulit tadi mungkin ya itu enggak ada minta ke PPK 1-nya mau merujuk lagi enggak saya kira kalau HBA 1C-nya naik terus itu mungkin harusnya bisa jadi kan PPK 1 kan mungkin menaikan dosis apa kan enggak ada kecuali dia belanja menaikan dosisnya jadi kalau apa HBA 1C-nya naik terus ya bilang sama dokter PPK 1-nya Seolah itu terbaik adalah konsultasi dengan dokter primika 1 Dok ini kalau tinggi terus sampai tidak sebaiknya Ini dikontrol gitu Dengan baik-baik lah insya Allah ya dok ya Apapun tidak akan mempersulit lah Oh tadi Mbak Inani umurnya 29 tahun Masih muda ya Masih nona-nona Oh iya masih nona Jadi mungkin neropatinya karena Otoimunnya Atau karena obat autoimun Obat imunusupresan mungkin Jadi neropati belum tentu karena diabetes Karena ini masih relatif muda Sehingga DMnya mungkin belum lama Ya gitu ya untuk Sobat Madinan punya autoimun sekalian Karena ini waktunya sudah mepet nih dokter Karena waktunya 1 jam cepat sekali ya Ini harusnya sampai 2 jam Aduh sampai ya Dan kita punya komunitas autoimun dokter ya Kita di Sangat Lobihangat ini ada grup komunitas autoimun Silahkan ikut bergabung join di nomor WhatsAppnya Di 0852-8206-2239 Saya ulangi Di 0852-8206-2239 Dan jangan lupa Acara ini ya Sangat Lobihangat ini Ini bisa dilihat kembali Live streaming ini di Youtube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muadi Dan kalau sudah melihat ya jangan lupa nih Di like, follow, subscribe, and share Ya tidak ada hoax Karena memang boleh di share Karena memang di sini kita menghadirkan narasumber yang terpercaya Dan mungkin ini karena yang sudah terakhir dokter Mungkin ada sedikit pesan-pesan dokter dari Surat Subri Untuk Sobat Muapi maupun penginas autoimun sekalian terkait masalah DM ini dokter Silahkan dok Terima kasih Jadi mungkin Untuk teman-teman Atau bapak ibu yang Atau anaknya yang menderita DM tipe 1 Makanya karena DM tipe 1 adalah Dependent insulin Jadi harus Disadarkan betul Tidak boleh tidak nyuntik Iya Lalu pun hanya sekali ya Tidak boleh melewatkan Inyeksi Jadi harus nyuntik insulin Sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh dokternya Jadi itu ya Jadi terima kasih sekali dokter Dokter Subrianto atas kehadirannya Dan mungkin kita hadirkan lagi ya Sobat Muadi Dokter Subrianto untuk DM Dan ini mohon maaf ini yang belum nanti Bino bisa terjawab Karena waktu ya 1 jam Sekarang sampai jam 3 sore ini Iya Dokter Subrianto Ya Demikian Karena 1 jam tidak terasa Kita akhiri dulu nih Di acara Cangkir Kopi Hangat Ya bersama saya Dokter Agus Subrianto Kita akan bertemu kembali Di hari Insya Allah hari rebuh depan ya Jam 9 sampai jam 10 Dengan topik yang berbeda Tapi tidak lepas Dari penyakit autoimun Ya Dan terima kasih sekali Dokter Subrianto Atas kehadirannya Dan kita cuman sekian Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!